Hai ini siapa ini tahu saya ibu berarti yang meninggal ibu dulu aja ya terus sekarang Bapak anak-anak kembar kembar masih kecil yang sama Rita Oh sama Rita umurnya satu tahun 18 bulan salah berarti ibu sama anak-anaknya cucu sama cucunya terus niatang lagi kainnya ya buenya sebelah kanan ya sudah ada penatuan kita lalu cucu dengan pulang ini walaupun maaf ya walaupun udah taruh sini untuk selama-lamanya kalau kita pas inget datang ke sini kita bawa maaf ya bawa air barang masyarakat bawa kue bawa makanan ya penasih kasih ayam-ayam ya kalau kita pas ke sini air dingin ya tetap aja di tetap tidak 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 ditinggalkan tetap aja makasih lahir seperti yang hidupnya selainnya masih hidup ya ini aku ngisik berkamik lama ya entah penuh waktu luhi amin lah ikon kau ini selamat pagi hai gan sis jumpa lagi bersama kami kami lagi ada di Desa Kenyalak, Kecamatan Telawang Kabupaten Kota Orangit Timur Provinsi Kalimantan Tengah disini warganya menggunakan bahasa ngaju oh ya gan sis, ini Bayu mau bikin video disini biar lebih jelasnya kita lihat videonya oh ya gan sis, kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudrokson nanti otomatis akan memberitahu juga sis, kita saksikan videonya ini gan, Bayu jalan nanti bayu mau lewat simpatan nanti bayu mau lewat simpatan suara burung di pagi hari selamat menikmati 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 ini ada bunga anggrek bunga anggrek ini masih jalan yang ada di sekitar sini ini masih jalan migan Oke ini ada tempatan lagi yang menuju ke sana ada rumah warga ya lanjut selamat menikmati 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 yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati juga selamat menikmati selamat menikmati masih masih selamat menikmati selamat menikmati sini ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati amin amin lagi santai-santai santai TGK jualan semoga laris manis disini Bayu mau lanjut lagi yang arah kesini kan cering Bayu mau arah kesini selamat menikmati 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 gua sarapan pagi ada gak bapak loling ya tidur enggak enggak di atas di atas masih di rumah kalau Oh ibadah masing baju yang cucu tadi lah yang kaya jarak kedua kali ini kan ada pas matahari terbit nih seger iya dipakaian ini kan ya nanti sini dulu nanti seto ya nanti sehingga iya bisa nanti masuk iya selesai mandoy ya jadi mandi-mandi segar ya 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 bos kita bapak loling siap ya sesepuh di desa kenyala harap-harapannya desa kenyala jalan sudah ada ya listrik sudah yang belum jaringan telepon ya jaringan power telepon dan telepon dan internet ya ya internet maupun namanya tuh soalnya disini juga kalau disini kalau pas mau nelfon atau mau internetan kita harus cari-cari tempatnya ya ya ada ada tepat-tepat tempat ada tempatnya tertentu ada sinyal ada sinyal ya harap-harapannya semoga di desa kenyala yang akan datang ada sinyal ya ada sinyal telepon dan ada jaringan internet dan harapan saya juga minta bantuan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar sungai kenyala ini bisa dikeruk karena pampan oh dikeruknya ini soalnya apa tuh dari rumput-rumput ya jadi lambat-lambat tahun-tahun jadi akhirnya berdangkal ya ya dan kau terus pengerukan ya ya pengerukan pengerukan semoga tercapai ya ya semoga tercapai saya youtuber ini agar dari pemerintah kebupaten dan pemerintah provinsi pelangkeraya agar bisa membantu inilah dampaknya hidup peministerkan desa kenyala kenyala soalnya ini dulu itu maaf ya dalamnya ya dalam awalnya terus lamat-lamat waktu apa namanya ya sekarang dangkal ya semoga ini bisa seperti tonton yang lalu ya ya betul-betul yang dulu yang dulu amin ya di sini enaknya pas malam-malam ya duduk-duduk sini sambil mancing bayu bersama tokoh masyarakat di desa kenyala sama abang Jono sama Pak Bahari ya biar abang Jono yang akan menjelaskan bahwa disini tuh jalan sudah ada restrik sudah ada tapi yang belum ada biar bang Jono yang menjelaskannya amin mengenalkan diri ya tapi selamat dengan ratai selam sujud kerenampang om sosial itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam adil kacarino keraminkasuraga bersengat pendibata harus seharus 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 telah bahasa orang sebuah dayak ketika kesempatan pagi hari ini kami sebagai komunitas ada dayak desa kenyala pengurus aman nama saya Jono anak pemerintah baut keturunan dan bukan dapat dibunuh disini keluarga saya juga pun datang dari Kabupaten Ketingan yang sangat jauh juga mereka hadir disini mengikuti ritual upacara keluarga kami masih disini kami memang ada benarnya jalan sudah tembus lampu listrik sudah menyala sejak diperjuangkan oleh Bu Rena dari 2013 tahun 2013 sampai 2018 masa beliau kepemimpinan kepala desa yang masih belum sampai di pedalaman dan perusahaan kami sekarang ini tower tower itu sinyalnya termasuk pada keluhan dari keluarga kami tadi untuk menghubung keluarganya sangat jauh itu sangat tidak dapat nah sehingga mereka melalui beberapa di luar pada desa disini untuk mencari sinyal WA nya tuh kalau untuk telepon desa sudah besar tapi internetnya karena memang pada saat ini masih bergedala jadi saya mohon kepada pemerintah daerah maupun pusat mohon ditangkapi dan ditinjau temui kami komunitas ada desa kenyala karena kami sudah ada terdaftar di Kemenkunham jadi tidak sembarangan lagi ditemui kami yang sudah ada harapan kami jangan menunggu lama karena bilang anak-anak kan bergerak cepat membangun kotim jadi kita minta masih ada prode Bapak Bupati Pak Likin Nurni mohonlah artinya ditinjau desa kenyala ini karena Bupati kami ada ini jujur aja belum ada pernah kesini saya bukan bedakan walaupun dipertemukan kalau Sepen Hadi dulu hampir tiap bulan berada desa kenyala makanya perkembangan desa itu dia tahu jadi Bupati ini setidaknya sistem satu sistem dua pun setidak pun harus pertempungan kami bukan cemur sosial tetapi fakta yang judicialnya yang kita lihat disini terutama dalam pembinaan sekolah anak-anak pendidikan karena saya termasuk pada Pantan Komite Simpi 7 Putemisi juga pada saat itu anak-anak nikah sudah pada berpendidikan di sekolah pihak perkebunan karena mengikut orang tua yang kerja disitu jadi yang maksud kita walaupun orang yang kerja di perkebunan anak-anak yang kerja di perkebunan tetapi ditolong sumber daya manusianya seperti desa penyala ini dibina oleh pihak ketiga untuk campur tangan dalam pelaksanaan misalnya beli segelah pihak dan sebagainya memang itu perjuangan kami sejak lama karena anak didik ini adalah untuk keneus rapan balsan berdirinya NKRI pada suatu saat apalagi menjelangnya pada saat politik ini saya berpesan dan kesan juga jangan sampai politik salah jatuh kepada agama jangan sampai memecahkan adat istihan dan budaya yang sudah tertanam dalam diri dan batin kita sehingga itu menjadi pemecahan menjadi sebuah dendam di tengah jalan kita tidak mau itu karena kita ini di satu jarah makanya adalah merah dan putih itu merah itu pada saat berjuangan putih itu adalah perdamaian makanya terjadilah Indonesia itu merdeka siapapun dia agamanya siapapun ada dan tidak kita beda harapan kita terakhirnya disini ada tokoh juga dari desa pemantang saudara kami yahoo saudara kami siho kami ini adalah satu keluarga semua mereka ini meskipun mereka ini lain agama kedua ini ada kristen disampingnya ada muslim disampingnya mereka ini mengantarkan laluan pantas semudu hari kemarin jadi mereka ini setelah selesai nanti mereka akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing doa saya juga mudah-mudahan setelah hanya dimasuk dalam youtube ini bisa terketuk pintu hati pemerintah daerah pemerintah pusat maupun pihak terkomsel karena tanahnya sudah sedia sejak dulu karena itu sudah dipersediakan yang penting pihak pemerintah daerah maupun pihak pusat itu koordinasi dengan kami jangan berkoordinasi dengan orang yang tidak tempat dan tidak bidangnya nah itu kita harapkan mungkin itu saja kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi doain semoga apa yang di pedinginkan warga di desa kenyala tercapai ya tercapai ada jaringan telepon dan ada jaringan internet amin di sini bayu sudah ada di area tepat tiwa yang terkini dia 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 Bersama Bapak Juwai Dari Kahyan Dari Kabupaten Gunung Mas Pada saat ini Bapak Juwai Meniwakan orang tua Terus ini saudara hadir disini Terus habis berkisah Kami ceritanya Dari Kahyan Dari Kampuri Kecamatan Mingraya Setelah kami berangkat Tentang ke depan keluarga disini Untuk Mengikuti acara Tiwah Dan masuk keluarga kami juga Jadi tiwah disini Itu menurut kata cara Adan Kudaya kami Cuman itu aja yang Ini upacara ritual tiwah Rukun terakhir ya Rukun terakhir umat Hindu keharinya Jadi meniwakan Maaf ya Kalau disini tuh Kalau yang meninggal itu Ada yang dikubur dulu Seberapa tahun kemudian Terus diangkat Tulangnya itu diangkat ya Upongkar kuburnya Diangkat tulangnya Terus ada yang tidak dikubur dulu Taruh sementara dalam rumah ya Terus Terus itu langsung ditiwakan Langsung ditaruh disini Untuk Di balai tulang ya Nanti selanjutnya Nanti pada hari ini juga Langsung dimasukkan ke dalam Sandung untuk selama-lama Nuju Lio Tatao Bayu doain Sebagai Bapak Juwai Dan anggota tiwah yang lainnya Dan pisru yang memimpin Upacara ritual tiwah Diberi sehat Panjang umur Murah rejeki Dan upacara ritualnya Berjalan lancar dan sukses Apa itu Semoga sehat Bayu doain Datangnya selamat Bulannya selamat Sahih Sahih Sama-sama Iya ketemu orangnya Biasanya lihat di hp ya Sekarang ketemu langsung Iya di barang-barang Iya Berkah Sehat Banyak umur Tempat yang aman Yang lebih Lebih nyaman gitu lah Iya Terima kasih Sungai Hanyu saja Sungai Hanyu, Sungai Pinang Sungai Tihis Tumbang Tihis Lagi Pakar kayu gaharu Untuk membuka sandu ini Untuk membuka sandu ini ya Langsung nyambung Jadi Kita pulang Ini kan Mereka Enganjan dulu Enganjan ya Jadi maaf ya Jadi sandu ini Peti Peti tulang Masukkan disini ya Jadi tempat terakhir ya Untuk selama-lamanya Tidak ada ulangan lagi Bisa-bisa lagi Kalau kapan terlukan anak cucu ini Mereka bisa dimasukkan Jadi satu Maaf ya Jadi satu sandu ini Untuk keluarga Sampai anak cucu ya Sampai anak cucu Nanti begitu juga Anak cucunya Bikin lagi Sandung baru Kalau ya Sudah cukup Di IC Di sini kan Bikin lagi Sandung baru Sandung baru Berarti pada saat ini Dua sandung ya Ini buka Dua sandung Sandung Sampai Krank Hati sin Salam Shining Selaman Ya Dua sandung Dua sandung Tangan Habis Disini Dua 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 Ya Dua Dua Ya Dua Kamal Dan Ada Enggak Er Ya Hai orang-orang yang lain-lain pada tahun saya lima kali bisa lima sebabnya ini mah lembah sampai ujok kali bisa ujok kali kita 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 ada amat apa banyak Terima kasih. 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 Terima kasih.